Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial Ecoret Online Di video kali ini kita akan coba mempraktikan bagaimana cara menginput informasi perusahaan serta saldo awal perusahaan dengan menggunakan software akuntansi Ecoret Online Berikut adalah informasi perusahaan yang akan kita coba input ke dalam Ecoret Online beserta saldo awal yang sudah disediakan Nama perusahaan yang akan kita input adalah PT Aneka Jaya Jam Perusahaan ini mulai menggunakan Ecoret pada tahun 2021 bulan Januari Untuk data persiapan awal, data saldo-saldo awalnya bisa di-download di SID-PTAJJ Oke, nanti silahkan di-click linknya, di-ketik, kemudian di-download file-file Excel yang nanti akan kita gunakan untuk di-upload di dalam Yang saldo awalnya nanti kita akan upload ke dalam Ecoret Online Oke, kita akan mulai Oke, berikut ini adalah informasi perusahaan yang akan kita upload ke dalam Ecoret Online Nama perusahaannya adalah PT Aneka Jaya Jam Perusahaan ini mulai menggunakan Ecoret pada bulan Januari 2021 Sehingga saldo awal yang akan kita input adalah per 31 Desember 2020 Untuk saldo awal dalam bentuk file Excel Sudah disediakan di link berikut ini SIS.id dari semiring PT AJJ Nanti teman-teman bisa download di link tersebut Kita akan sama-sama mencoba mempraktikan bagaimana cara meng-upload informasi ini Serta menyusun beberapa kebijakan-kebijakan yang akan kita terapkan di dalam Ecoret Online Baik, kita akan mulai meng-input informasi perusahaannya Seperti biasa, seperti disebutkan di video sebelumnya Kita akan login dulu ke website Ecoret ID-nya Yaitu account.accurate.id Kemudian kita masukkan nomor alamat email serta passwordnya Kemudian login Baik, kita akan buat database baru perusahaan Klik untuk membuat database baru Kita masukkan nama perusahaannya PT Aneka Jaya Jam Kita pilih warna backgroundnya sesuai dengan keinginan kita sendiri Kalau memang ingin di-upload logo perusahaan Bisa di-click di sini Kemudian nanti di-upload logo perusahaannya Kalau ingin menggunakan yang sudah tersedia Dia bisa digunakan, dipilih beberapa alternatif di sini Kemudian simpan Ini adalah proses untuk membuat database baru Baik, sudah muncul database barunya Ini adalah menu untuk input informasi data perusahaan Ada 6 menu Yaitu info perusahaan, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan Ini akan kita isi sesuai dengan informasi yang nanti akan ada di studi kasusnya Baik, kita akan ikuti petunjuk di sini Yang pertama kita memasukkan nama perusahaan Yaitu PT Aneka Jaya Jam Baik, yang pertama kita input nama perusahaannya PT Aneka Jaya Jam Kemudian level distribusinya disebutkan di sini adalah distribusi Untuk bidang usahanya kita bisa pilih di sini Tetapi di soal disebutkan bidang usahanya adalah other Kemudian nomor teleponnya juga kita bisa lengkapi Emailnya kalau ada bisa dilengkapi Kalau memang tidak ada, tidak perlu ditulis Nah yang penting di sini adalah kita menentukan tanggal mulai datanya Data yang disediakan di sini adalah data per 31 Desember 2020 Oleh karena itu kita cantumkan di sini 31 Desember 2020 Periode akutansinya sudah betul Jadual sampai dengan Desember Alamatnya adalah Jalan Radar Auri Kemudian kota kabupatennya kita masukkan DKI Jakarta Kode postnya adalah 14325 14325 Kalau sudah diisi semuanya, kita klik lanjutkan Baik, ini adalah terkait dengan informasi perusahaan yang harus kita isi Jadi akurat di sini menanyakan beberapa hal terkait dengan fitur-fitur dasar yang ada di perusahaan Kita akan sesuaikan dengan kebijakan akutansi yang ada di dalam perusahaan ini Baik, pertama adalah terkait dengan kebijakan umum Di sini disebutkan beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan Berarti perusahaan masih melakukan transaksi dalam bentuk peluta asing mata uang USD Kemudian yang kedua, perusahaan juga merupakan pengusaha kena pajak Yang memungut dan membayar pajak PPN Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan Artinya perusahaan mempunyai pencatatan khusus atau melakukan pencatatan terhadap aset-aset tetap perusahaan Baik, kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di dalam akurat Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Tidak ya, karena tidak kita biarkan saja Apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Betul, ya Karena tadi disebutkan ada mata uang asing USD Maka kita cek list, kemudian ininya dimasukkan USD Jangan lupa, sampai muncul USD baru kita klik Setelah ada USD baru ini sudah terpilih mata uang asingnya Kemudian selanjutnya Di sini pertanyaan adalah, apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai? Ya Karena tadi disebutkan di sini ada perusahaannya adalah PKP yang memungut dan membayar PPN Kemudian pertanyaannya adalah, apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPH23? Tidak ya, tadi tidak disebutkan informasi ini Kemudian saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain apakah perlu melalui proses pertujuan? Tidak juga, tidak disebutkan Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya Tadi dikatakan bahwa aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan Baik, yang terakhir adalah, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Tidak ada informasi itu ya Tidak ada informasi bahwa perusahaan melakukan pencatatan untuk anggaran biaya, beban, dan penjualan Baik, berarti yang diceklis adalah yang kedua, ketiga, dan kedua terakhir Kita akan lanjutkan Yang ketiga adalah Penentuan kebijakan terkait dengan transaksi penjualan Baik, kita lanjutkan di kebijakan selanjutnya terkait dengan penjualan Di penjualan, disini disebutkan bahwa perusahaan melakukan penawaran penjualan kepada pelanggan Kemudian, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak Yang ketiga, perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembayaran komisi salesman Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengirim Yang terakhir adalah perusahaan memberikan adanya syarat dan tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan Baik, kita akan isi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akurat online ini Yang pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Ya, karena tadi sudah disampaikan ya, ada penawaran penjualan Kemudian, pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur? Tidak ya, tidak ada informasi untuk proses tukar faktur Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang? Ya, karena tadi disebutkan kalau retur mengurangi piutang ya Kalau ada retur mengurangi piutangnya Kemudian, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayarkan komisi salesman? Ya, tadi disebutkan ada komisi salesman Kemudian, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain? Tidak ya, tidak ada informasi terkait dengan konsiniasi Kemudian, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya, ada informasi terkait dengan jasa pengiriman, berarti kita cek list Kemudian, yang terakhir adalah Apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ya, karena tadi ada informasi terkait dengan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan Baik, yang dicek list berarti yang pertama, ketiga, keempat, enam, dan ketujuh Kemudian, kita lanjutkan Yang ketiga adalah terkait dengan pembelian Di pembelian di sini dikatakan bahwa Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan untuk pembelian Berarti ada proses permintaan barang dari departemen yang ingin memperlukan barang kepada departemen pembelian Kemudian, bagian accounting membuat PO kepada pemasok yang terpilih Ini berarti prosesnya dari permintaan barang, purchase requisition, kemudian purchase order Yang terakhir adalah, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain Berarti ada provider juga Kita akan input informasi ini di dalam kebijakan pembelian yang ada di Accurate Online Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Ya, seperti tadi disebutkan ya Apakah perusahaan Anda membuat PO kepada pemasok? Ya, tadi sudah dicukupkan juga Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain? Proorder? Ya, tiga-tiganya ini ada di dalam pertanyaan ini sesuai dengan tiga kebijakan tadi Berarti kita cek list semuanya Baik, kita lanjutkan ke informasi terkait dengan persediaan Di dalam persediaan, perusahaan menyatakan bahwa gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu gudang depan dan gudang belakang Kemudian, perusahaan juga memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang Yang terakhir adalah metode perhitungan nilai persediaannya menggunakan purse in, purse out Kita akan sesuaikan dengan informasi yang ada di akurat Apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Ya, kita cek list Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu jenis barang? Tidak ya, tidak ada informasi itu, maka kita biarkan Kemudian, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri produksi barang saat pembelian dan penjualan? Tidak ada informasi itu juga Kemudian, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Ya, tadi ada informasinya ya Bahwa perusahaan melakukan kegiatan memproduksi atau merakit barang Kemudian, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Tadi dikatakan adalah purse in, purse out Maka kita pilih, maka kita klik purse in, purse out-nya Kalau perusahaannya menggunakan metode rata-rata, maka kita pilih yang rata-rata Baik, sudah kita centang semua kebijakan perusahaan terkait dengan persediaan Kalau sudah, kita lanjutkan Baik, kebijakan lainnya disini disebutkan Perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen Kemudian, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki Artinya, perusahaan tidak memerlukan akun yang disediakan oleh akun online Karena kenapa? Karena perusahaan sudah memiliki daftar akun sendiri yang tadi sudah kita siapkan di dalam link yang tadi kita sampaikan di awal Baik, berarti disini ada pilihan Apakah Anda ingin akurat otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Tidak ya Disini berarti tidak perlu disentang Karena kalau ininya dicentang, berarti nanti akan ada beberapa akun yang dibuatkan secara otomatis oleh akurat Sedangkan kita sudah punya akunnya sendiri Oleh karena itu, kita tidak perlu checklist yang ini Baik, kalau semuanya sudah diisi, kita cek kembali Bisa dengan klik kembali disini Untuk kembali disini masih bisa kita kembali ke beberapa bagian sebelumnya Untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki Baik, kita cek kembali Penjualan, kembalian, persediaan, akun perkiraan Kalau sudah selesai semua Maka kita klik selesai Baik, kita sedang proses menunggu dibuatkan database-nya Baik, di awal ketika selesai meng-input informasi perusahaan Kita disajikan di menu ini ya Disini kita disajikan beberapa tutorial singkat terkait dengan akurat Di antaranya menu-menunya apa saja Fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di samping Menu utamanya apa saja disini disebutkan Baik, kalau sudah kita pelajari Kita klik kemudian tutup Baik, ini adalah menu untuk melengkapi data perusahaan Menggunakan menu upload data yang tadi kita sudah siapkan datanya ya Disini yang pertama adalah kita meng-upload data kas dan bank Yang kedua adalah akun perkiraan Nama-nama akun berserta saldonya Pemasok Atau ini terkait dengan utang Saldo utang Pelanggan ini terkait dengan saldo piutang Barang dan jasa ini adalah terkait dengan persediaan Di link yang tadi sudah saya sampaikan Ada beberapa Ada 5 daftar saldo ini ya Ada daftar akun, pemasok, pelanggan, barang, serta aset tetap Ini yang akan kita upload ke dalam akurat online-nya Baik, yang pertama Kas dan bank tidak akan kita isi Karena Untuk kas dan bank Sudah saya Sudah saya simpan Akun berserta saldonya di dalam Daftar akun Kita akan coba buka File daftar akunnya Disini sudah ada kas dan bank Oleh karena itu Tidak saya input lagi di dalam Pembuatan akun untuk kas dan banknya Karena akan sekaligus di upload di dalam Akun perkiraan Baik Untuk mengupload akun perkiraan Disini kita bisa pilih import akun Oke Disini kita pilih Lokasi filenya yang tadi kita download Kita pilih yang daftar akun Kemudian open Pastikan sudah masuk disini daftar akunnya Kemudian pilih bunga Di pemetaan kolom ini Untuk memastikan kembali Bahwa kolom-kolom yang kita Sudah cantumkan di dalam File excelnya itu adalah Kolom-kolom yang sudah sesuai Dengan template yang disediakan oleh Akurat Jadi akurat Di awal tadi sebenarnya ada Templatenya Kalau kita ingin membuat sendiri Sesuai dengan perusahaan Data perusahaan kita Maka itu bisa Ya Tapi karena sudah kita Sediakan Oleh karena itu kita Ini bisa dilanjutkan Kemudian Konfirmasi import data Disini Disediakan Lima data pertama Yang ada di dalam file excel Yang tadi kita upload Disini untuk Pengecekan screening awal saja Ya Jangan lupa disini Diklik Lakukan update Kemudian Lanjutkan Klik Lakukan update Yang tadi ada di sebelah kiri atas Itu adalah tujuannya Untuk Mengupdate Data-data Yang memang Kalau misalkan Sudah disediakan oleh Akurat online Maka disini Kalau kita klik update Dia akan Mengupdate sendiri Ya Saldo awalnya Nama akunnya Dan lain sebagainya Baik disini sudah ada Informasi bahwa Hasil import data 73 data Berhasil diproses Artinya Ada 73 akun Yang sudah Yang diproses Dan di upload Kedalam Akurat online ini Untuk pelihatnya Kita bisa melihat Ke daftar laporannya Pilih menu Daftar laporan Kemudian Daftar laporan Masuk ke Neraca Standar Ini kita input 31 Desember 2020 Kemudian Tampilkan Sudah ada disini Nama-nama akun Yang tadi kita upload Beserta saldonya Kita lanjutkan Ke menu Untuk Melengkapi data Perusahaan Tadi sudah kita upload Akun perkiraannya Sekarang kita akan Mengupload Informasi terkait Dengan Nama-nama Pemasok Beserta saldo awalnya Saldo utangnya Sama seperti tadi Kita import Di sebelah kanan Yang warna biru ini Import Pemasok Kemudian Kita pilih File terkait Dengan Data pemasok Nah teman-teman Tadi seperti yang saya katakan Kalau kita ingin membuat sendiri Sesuai dengan template Akurat Nanti silahkan download Di contoh file ini Kemudian Dilengkapi Baru nanti Di upload disini Tapi karena sekarang Sudah disediakan Maka kita tinggal Pilih saja Kita pilih Filenya Pilih yang data Pemasok Kemudian open Kalau sudah masuk disini Filenya Kemudian kita Unggah Di pemetaan kolom Kita bisa lanjutkan Karena Karena file Excelnya Memang sudah disesuaikan Dengan template Akurat online Ini kompilasi import data Disajikan 5 data Di awal Yang ada di dalam file Excel tersebut Kalau sudah sesuai Kita klik Lakukan update Kemudian Lanjutkan 5 data berhasil Di proses Ini berarti Di dalam Excel tadi Ada 5 data Dan ini semuanya Berhasil Di proses Kita lanjutkan Ke tahapan selanjutnya Yaitu Tahapan Mengimport Informasi pelanggan Beserta saldo Piyutang Sama seperti tadi Kita import Pelanggan Sebelah kanan Warna biru Kemudian Pilih filenya Daptar pelanggan Kemudian Open Kemudian Kita unggah Ini adalah Pemetaan datanya Kita bisa lanjutkan Jangan lupa Klik Import data Lakukan update Data Dan simpan saldo awal Sebagai tambahan saldo baru Jika sudah ada Data Data yang sama Pada database Jangan lupa Di klik Kemudian Kita lanjutkan Lima data Berhasil Di proses Oke Sudah berhasil Kita lanjutkan Ke Menu selanjutnya Yang terakhir Yaitu Menyiapkan informasi Terkait dengan Barang dan jasa Ini terkait dengan Persediaan perusahaan Sama seperti tadi Kita pilih Import Barang dan jasa Dari file excel Kemudian Kita pilih File excelnya Barang dan jasa Kemudian Open Sepastikan ini Sudah masuk Filenya Kemudian Unggah Kolom pemetaan Bisa kita lanjutkan Jangan lupa Disini Di konfirmasi Import data Kita klik Lakukan update Disini ada Lima Lima barang Lima barang Lima item Pertama yang ada Di dalam file excelnya Disini ditampilkan Hanya lima Ini hanya untuk Screening awal saja Bahwa Di dalamnya memang File yang kita Tuju Seperti itu Untuk informasi Screening saja Kalau sudah Kita lanjutkan Nol data berhasil Di proses Dua puluh data Gagal di proses Kita akan coba Cari tahu Kenapa Datanya Tidak berhasil Di Proses Atau tidak berhasil Di upload Kita akan coba Unduh data gagal ini Informasinya Sudah diunduh Kita akan coba Lihat Kenapa Tidak berhasil Baik Disini dikatakan Kenapa tidak berhasil Karena Di dalam file excel ini Ternyata ada Gudang depan Dan gudang belakang Sedangkan kita Tidak punya Informasi Gudang depan Dan gudang belakang Tersebut Artinya Agar informasi Yang ada Dalam excel ini Bisa masuk Kedalam akurat Kita harus membuat Dulu Gudang depan Dan gudang Belakang Karena Di dalam Saldo awal ini Saldo persediaan ini Barang itu Disimpan Di dalam Dua gudang Seperti tadi Di informasi perusahaan Ada dua gudang Yang pertama Ada gudang depan Dan gudang belakang Jadi ketika kita Upload ke dalam Akurat Kalau gudangnya Belum dibuat Otomatis Dia tidak akan berhasil Di upload Karena itu Kita harus buat dulu Gudangnya Caranya untuk Membuat gudangnya Adalah masuk ke Menu persediaan Kemudian Disini ada Pilihan gudang Klik Gudang Kita buat Data baru Buat data baru Disini Klik diketik saja Depan Maksudnya Ada gudang depan Kemudian Klik Save Di sebelah kanan Ketika Di save Dia akan langsung Masuk ke Formulir baru Itu otomatis Kita yang kedua Adalah gudang Belakang Belakang Kalau sudah Kita klik Save lagi Untuk melihat list Yang tadi Yang sudah kita Buat Dilihat di sebelah kiri Yang ada tanda Hijau ini Kita klik Berarti sudah ada Dua gudang ya Gudang belakang Dan gudang Depan Oke Kita lanjutkanlah Kembali Ulangi kembali Proses upload Untuk barang dan jasanya Sama seperti tadi Pilih filenya kembali Daftar barang Open Kemudian unggah Yang ini kita lanjutkan Kemudian ini Jangan lupa di klik Lakukan update nya Setelah itu Dilanjutkan Baik 20 data Berhasil di protos Artinya Data-data barang Yang tadi kita upload Sudah berhasil Di upload Ke dalam Akurat online ini Untuk memastikan kembali Bisa kita lihat Di daftar barang Dan jasanya Caranya itu Masuk ke menu persediaan Di sebelah kiri Ada persediaan Kemudian Pilih barang Dan jasa Di sini kita pilih List barang dan jasa Ini untuk membuat Barang dan jasa yang baru Untuk melihat Yang sudah ada Di upload Di sebelah sini Warna hijau ini Ini adalah Barang dan jasa Yang tadi sudah kita upload Untuk memastikannya kembali Apakah saldonya Sudah sama atau tidak Kita lihat Bandingkan dengan File Excel nya Ini adalah File Excel nya Kita akan sampling Salah satunya Misalkan ini Jam tangan Alexander Christie AC 9100 Totalnya adalah 20 Stock nya Alexander Christie Total stock nya Adalah 20 Betul ya 2 di depan Di gudang depan 10 di gudang depan 10 di gudang Belakang Kita coba lihat Alexander Christie Kita lihat saldo ini Di type saldo Sudah betul ya Sudah ada 2 Yang pertama Di gudang depan 10 VCS Dan gudang belakang 10 VCS Jadi ini sudah Sesuai Kalau misalkan Ada yang kelebihan Di sini Kita bisa hapus ya Misalkan di klik saja Kemudian di hapus Setelah itu Di save Karena ini sudah sesuai Maka kita Di close saja Dibiarkan saja Datanya Karena sudah sesuai Baik Untuk informasi Data perusahaan Yang awal Sudah kita input tadi ya Dimulai dari Akun perkiraan Pemasok Pelanggan Kemudian barang Dan jasa Tadi ada 5 data File Excel Berarti ada 1 lagi Yang belum kita Input Yaitu data Aset tetap Data pak Akun sudah Pemasok sudah Pelanggan juga sudah Barang dan jasa sudah Yang terakhir adalah Daptar aset tetap Ini yang belum kita Upload ke dalam Akurat online Untuk Aset tetap Menunya itu Tidak di dalam Menu yang 5 ini Tetapi di menu Sesuai dengan Menu aset tetapnya Yaitu pilih Di sini Di sebelah kiri Ada aset tetap Kemudian Kita input di sini Aset tetapnya ya Nah Kita perlu lihat dulu Daftar aset tetapnya Baik Di sini dikatakan Perusahaan memiliki 3 jenis aset tetap 3 kategori Yaitu Tanah, gedung, dan peralatan Berarti kita buat dulu Kategorinya ya Tanah, gedung, dan peralatan Kemudian Di sini dikatakan Aset tetapnya itu Disusutkan dengan Garis lurus Kecuali tanah Tidak disusutkan Kemudian seluruh aset Tetap merupakan Aktifat tetap pajak Kemudian seluruh aset Tetap memiliki Akun sumber dana Yang sama Yaitu ekuitas saldo Awal Baik ini adalah Aktifat tetapnya Yang pertama adalah Tanah Yang kedua adalah Gedung, ruko ya Yang ketiga adalah AC, air conditioner Yang keempat adalah Laptop asar Berarti yang ini Masuk ke kategori Tanah Ini masuk ke kategori Gedung Dan ini Yang dua ini Masuk ke kategori Peralatan Baik Kita coba Bandingkan dengan Data Excel-nya Ini adalah data Excel Yang sudah Dibuat sesuai Dengan informasi Perusahaan tadi Oke Kalau sudah Ini nilainya Sudah sama ya 101,243 miliar 1,243 miliar Sudah betul Baik Kita akan coba Input Kategori Asset-nya dulu ya Di dalam Accurate Online-nya Masuk ke dalam Asset tetap Kemudian Pilih Kategori Asset Kemudian Kita tambahkan Yang pertama Adalah tanah Ketik tanah Kemudian Save Ini artinya Kita membuat Kategori tanah Kategori aset baru Kemudian Yang kedua adalah Gedung Kemudian Kita Save kembali Yang ketiga adalah Peralatan Juga kita Save kembali Untuk melihat Kategori-kategori Yang sudah kita buat Klik di sebelah kiri Yang tanda hijau Ini adalah Kategori-kategorinya Kalau sudah Kita Close Baik Kita akan Coba Upload Data Asset tetapnya Masuk ke menu Asset tetap lagi Kemudian Pilih Asset tetap Kemudian Kita klik Yang di sebelah kiri ini Yang warna hijau Hijau Kemudian Pilih Import data Jadi menu Import datanya Ada di dalam Menu aset tetapnya Bukan di menu Data awal yang tadi Bukan menu Di persiapan data Perusahaan ini Tapi di menu Asset tetapnya Kita import data Pilih import dari Excel Kemudian Kita pilih file-nya Sama seperti tadi Pilih yang daftar Asset tetap Kemudian Open Dan unggah Ini penggunaan kolomnya Sama seperti tadi Kita bisa lanjutkan Karena sudah sesuai Dengan template Ini adalah Lima Asset tetap Yang di highlight Kalau sudah Kita bisa lanjutkan Empat data Berhasil Di proses Berarti Kita sudah Menginput Asset tetapnya Sudah berhasil Kita bisa lihat Di list-nya disini Sudah masuk semua Laptop asernya Kuantitasnya 5 Sudah masuk Totalnya 34 juta Sama seperti yang Di data Excel tadi Kemudian Tanah juga Sudah masuk Senilai 525 juta Juga sama Nilainya Kalau sudah sesuai Nilainya Dengan file Excel-nya Kita close Kita lanjutkan Kembali Ke studi kasusnya Baik Di proses akhir Di dalam Aplikasi akurat ini Sebelum Kita melakukan Proses transaksi Perusahaan Akurat Mengharuskan kita Untuk melakukan Proses akhir bulan Artinya adalah Closing dulu Di tahun 2020 Karena tadi Data yang tadi Kita input Adalah data 31 Desember 2020 Untuk memulai Transaksi di tahun 2021 Di Januari 2021 Maka kita harus Terlebih dahulu Melakukan Closing Atau Proses akhir bulan Untuk Desember 2020 Jadi ini adalah Tahapannya Tahapannya Tidak adalah Menginput informasi Perusahaan Input saldo awal Serta aset tetapnya Terakhir Setelah semuanya Selesai Baru kita lakukan Closing Tutup buku Akhir bulan Untuk Periode 2020 Setelah itu Baru kita cocokkan Kembali datanya Dengan saldo awal Kalau sudah selesai Kalau sudah sesuai Cocok saldo Dengan saldo awalnya Maka kita baru Bisa melakukan Input informasi Input transaksi Transaksi perusahaan Yang ada Di setiap harinya Baik Kita akan lakukan Proses tutup buku Akhir bulannya Ini kita tutup saja Diklik Dan ditutup Karena sudah selesai Kita akan coba Lakukan closing Masuk ke menu Perusahaan Kemudian disini ada Proses akhir bulan Kita pilih Bulan Desember Karena Laporannya tadi Per Desember 2020 Tahunnya adalah 2020 Nilai tukar rupiahnya Tadi disebutkan 14.000 Sudah sesuai ya 14.000 Rupiahnya 1 Ini adalah proses Tutup buku Akhir bulannya Sederhana sekali Tinggal memilih Bulan Tahun Kemudian Memasukkan Nilai tukar Mata uang asing Yang ada di dalam Transaksi-transaksi Kalau sudah Kita klik Save Ini proses Tutup buku Atau closingnya Sudah selesai Bagaimana Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah kita Mencocokkan kembali Merecek kembali Apakah Saldo awal Yang tadi sudah kita input Sama tidak dengan Saldo awal Yang sudah Disediakan di dalam Studi kasusnya Yang pertama Kita cocokkan dulu Dengan Daptar akunnya Ini daftar akun Yang tadi sudah kita input Kita akan coba Cocokkan dengan Laporan Akhir di akuratnya Masuk ke Daptar laporan Kemudian Pilih Daptar laporan Kemudian Pilih neraca Standar Ininya Per 31 Desember 2020 Kemudian Tampilkan Baik kita cek Satu persatu ya Kas IDR nya 6.500.000 Sudah betul Kemudian ada Kas USD 175 Ini sudah dikonversi ya 245 Kita akan coba cek Apakah betul Nilainya 245 Sudah betul 2450 Kalau dikonversi Senilai 14.000 Kemudian Bank Mandiri Saldonya 388.756.000 388.756.000 Sudah ya Sama Kemudian Pihutang usahanya Sudah sama 24.508.000 Artinya Kita mencocokkan saja Bahwa Saldo Saldo akun Yang ada di akurat Di laporan ini Di neraca ini Sama dengan Saldo akun Yang ada di dalam File Excel Intinya seperti itu Asetnya juga Sudah masuk semua Tanah gedung Dan perlatannya Sudah masuk Sama nilainya Kemudian Akumulasi penyusutannya Sudah sama Kalau untuk Anda Yang akumulasi Penyusutan gedung ini Belum keluar Belum muncul Itu tandanya Anda belum melakukan Proses akhir bulan Belum closing Kalau belum closing Ini tidak akan muncul Akurat Baru akan Memunculkan Saldo akumulasi Penyusutan gedung Kalau kita sudah Lakukan proses Akhir bulan Untuk Anda yang belum Muncul Nilai akumulasi Penyusutan gedungnya Total asetnya adalah 1.820.000 838.000 Utang usahanya Disini kita cek kembali Apakah sudah sama 22.38.000 Sudah sama ya 22.38.000 Utang biayanya 18.500.000 Sudah sama Utang banknya 356.000 Sudah sama Kemudian Labah ditahannya 445.000 Dan Modal biberdanya 975.000 Alhamdulillah Sudah melakukan proses Menginput Informasi Perusahaan Dan menginput Saldo awal Perusahaan Menggunakan Accurate Online Sekian Teman-teman Untuk video tutorial Kali ini Yaitu cara Menginput Informasi Perusahaan Serta saldo awal Perusahaan Menggunakan Accurate Online Sampai bertemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax